Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wajidi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Untuk kali ini, mohon maaf saya bikin video malam-malam, tadi tidak ada efek merah karena tenda ya. Ini barusan ngerakit mesin, jess, yang overheat gara-gara salah servis radiator. Ini belum bisa kami finishing, belum kami rapikan semua, ini kejar deadline biar pelanggannya, kami bisa laporan ke pelanggan. Akhirnya ceritanya mobil ini adalah nganti cylinder head X Singapura ya teman-teman, untuk biaya yang lebih murah, budget yang lebih murah, dan waktu yang lebih cepat pengerjaannya. Untuk kali ini saya akan membahas cara blading radiator yang benar. Metode ini dilakukan setelah teman-teman kuras radiator, ganti selang-selang radiator, ganti termostat, ngelepas pipa water pump bawah, atau coba ngecek water pumpnya, itu harus dilakukan blading teman-teman di radiatornya. Nah, blading itu apa? Blading itu adalah mengeluarkan angin yang terperangkap di saluran pendinginan atau radiator ya. Jadi, ibaratnya kalau ada selang-selang yang dibuka atau komponen-komponen sistem pendingin yang dibuka, itu adalah ada udara yang terperangkap di saluran pendingin. Jadi itu harus dikeluarkan biar saluran pendinginnya tidak masuk angin. Kita aja kalau manusia masuk angin kan perutnya nggak enak ya, mobil juga gitu. Kalau masuk angin, dia bisa menimbulkan yang paling ekstrim adalah overheat. Yang paling minim adalah kalau teman-teman terdengar bunyi kerucuk-kerucuk di mobilnya. Di cabin ada bunyi kerucuk-kerucuk-kerucuk, itu pasti ada udara yang terperangkap di dalam kendaraan mobil teman-teman. Makanya itu kalau habis di blading, terakhirnya itu kita heater, heater gunanya adalah membuang juga udara yang terperangkap di sistem heaternya atau di interior. Nah, mobil ini heaternya dari awal sudah di bypass, jadi nggak pakai heater ya teman-teman. Nggak kelihatan ini, jadi sudah di bypass untuk mobil lama-lama rata-rata di bypass untuk menghindari heater bocor. Jadi, yang pertama untuk bedding adalah, bila teman-teman kuras, kuras sampai kosong habis radiatornya, teman-teman isinya ini harus pelan-pelan. Pelan-pelan, kerucuk-kerucuk biasa, ini maaf tadi nggak saya shoot, buru-buru karena maghriban juga. Dan juga diperhatikan isinya. Isinya minimal adalah di atas 2,5 liter atau di atas 3 liter itu bagus. Kalau 2 liter, itu berarti masih banyak sekali udara yang terperangkap di mobil teman-teman. Kalau teman-teman cuma nyopot-nyopot aja tanpa kuras, itu ya langsung blading aja bisa. Tapi kalau kuras radiator, isi awalnya itu harus 2 liter lebih. Nggak boleh 2 liter, kadang-kadang mobil ini diisi cuma 2 liter, terus ditutup sama radiatornya. Jadi, isi pull-in itu 4 liter, di dalam cadangan, di dalam bagasi masih ada 2 liter. Jadi, yang diisi cuma 2 liter, adalah lebih service radiator. Makanya langsung melengkung overhead untuk silinder headnya. Jadi, teman-teman tempat isi ini pelan-pelan, seperti metode saya yang di Honda Mobilio. Mas, dicontohkan pelan-pelan, sedikit apa mas? Sedikit aja, sama nyontohkan. Silo mas. Pelan-pelan aja, se... Nah, gitu. Ya, gitu pelan-pelan atau... Kalau teman-teman ini pakai botol aqua, dilubangi pakai obeng ya. Dilubangi pakai obeng kecil. Jadi, aqua-nya, botol air mineralnya itu dilubangi pakai obeng kecil, terus dibuat corong di sini. Nah, itu lebih enak. Nggak, nggak susah-susah. Nah, terus, isinya yang pasti isinya ya, lebih dari 2 liter, kalau bisa 3 liter lebih. Kalau saya, teman-teman pelan-pelan bisa 3 liter lebih. Ininya. Apa namanya, masuknya dalam sini. Maaf, agak lama intronya. Karena ini sangat sensitif, sangat bahaya, kalau nggak diperhatikan. Jangan di-skip, kalau bisa. Terus, kalau sudah penuh seperti ini, kita buka dari reservoirnya, selangnya ini. Ditaruh di bawah, sini. Dan di bawah dikasih wadah. Dikasih wadah. Gunanya adalah untuk kalau ada peluapan air coolant, ini bisa ke bawah langsung. Nanti yang reservoirnya bisa, biar lebih, biar pakai coolant yang fresh. Terus, kita stutter. Kita stutter ya, nggak boleh. Kayak gini, nggak boleh, langsung ditutup. Mentang-mentang penuh, langsung ditutup, nggak boleh, teman-teman. Jadi, kita stutter ya. Stutter tanpa, nah ini ada mulut dikit tadi ya. Stutter tanpa beban, tanpa AC ya. Tanpa AC. Nah, teman-teman ya, mesin nyala tanpa, tanpa AC ya. Dilihat terus level dari air radiatornya. Ini prosesnya agak lama, suhu bisa sampai 96 derajat, teman-teman. Bahkan lebih CRP sampai 98, bahkan 1 lebih baru kipas smuter. Ini dibiarkan, seperti ini, dipertahankan level air radiatornya. Kalau kurang ditambah, kalau kurang ditambah. Kalau meluap, meluap sampai tinggi, dimatikan. Itu berarti masih banyak udara yang terperangkap. Diisi lagi. Seperti itu sampai kipasnya nyala sendiri, tanpa DAC ya. Kipasnya nyala sendiri, tanpa DAC. Itu tandanya, bleeding-nya sudah selesai. Atau udara yang terperangkap sudah sedikit atau habis. Kalau gini nanti bisa ditambah, bisa ditambah. Ini teman-teman, contohnya meluap itu seperti ini. Ya, seperti ini meluap. Untuk Omodajus DD3. Ini tanda kalau udara yang terperangkap masih banyak. Kalau dia mesinnya semakin panas, bisa semakin tinggi meluapnya. Jadi, agak bahaya. Jangan terlalu dekat wajah kita. Selalu diperhatikan meluapnya ini, teman-teman ya. Seperti yang saya maksud meluap itu di JAS GT3 adalah seperti ini. Ini tidak apa-apa, wajar. Sama normal. Kalau semakin banyak udaranya, meluapnya semakin tinggi. Ya, itu bahayanya. Ini air panas. Jadi, teman-teman, kalau yang punya JAS GT3, sama si RV generasi 2 itu agak hati-hati ya. Untuk, apa namanya, grading radiatornya. Dan dulu, saya skip. Alhamdulillah, ini sudah nyala, teman-teman, tanpa perawanan yang berarti. Maksudnya, tidak ada meluap-meluap sampai tinggi. Kipas radiator ini nyala sendiri. Tanpa kita AC ya. Berarti suhunya ini normal. Nah, ini kita isi sampai dia tidak menyedot lagi. Karena dia heaternya sudah dibebas, kita tidak perlu AC, teman-teman. Seperti ini, dibiarkan sampai tidak menyedot, tidak turun, maksudnya. Ininya, pulennya. Jadi, dia sudah oke, ibaratnya. Ya. Sudah oke, Mas. Ini, Mas. Oke. Atau kalau teman-teman ragu, ditunggu lagi sampai muter kipasnya lagi. Sampai benar-benar tidak menyedot, baru kita isi. Ini, pakai patokan juga, biasanya, teman-teman. Kalau ininya meluap, meluap-meluap tidak bisa tenang seperti ini. Sampai kondisi panas itu biasanya, nomor satu, radiator bisa buntu. Yang kedua, cylinder head, teman-teman, biasanya melengkung. Itu cirinya, biasanya kalau ini meluap. Ya. Jadi, yang perlu kita perhatikan, setelah kuras radiator, diisi pelan-pelan sampai 2 liter lebih, bahkan 3 liter. Dihidupkan mesin tanpa AC. Dibiarin seperti ini. Mesin hidup tanpa AC. Sampai kipasnya muter sendiri seperti tadi ya. Kipas radiator, extra fan dan kulitnya nyala sendiri. Baru kita isi lagi sampai dia tidak menyedot seperti ini. Ini kan tenang. Tidak menyedot, ini tanda tidak oke. Jadi tutup. Nah, terus yang di cadangannya, kita lebihkan nanti di tangki cadangan, kita lebihkan dari batas maksimal ya, teman-teman ya. Kita lebihkan dari batas maksimal, biar nanti kalau ada kurang-kurang sedikit, bedingnya biar bisa ngambil dari tangki cadangan. Ya, sementara mungkin itu saja. Sharing kali ini semoga bermanfaat. Hati-hati untuk beding atau isi radiator tipe Jazz GD3 seperti ini, karena sering sekali overheat. Kalau overheat dibiarkan, mesin bisa melengkung silinder head-nya. Semoga bermanfaat, semoga penambah wawasan kita semua, dapat dikasih baru, pengalaman baru. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video karena jelas. Salam seluruh semua. Terima kasih.